Oke, terima kasih Mas Nano. Kooptasi adalah pemberian jabatan. Mbak Yunita mengatakan kooptasi adalah strategi menciptakan hubungan baik. Ayo, ada yang lain lagi? Apa yang dimaksud dengan kooptasi? Pertanyaan yang kedua juga boleh mulai dijawab. Sebutkan elemen-elemen aksi tidak langsung dari sebuah perusahaan. Mbak Suartini mengatakan kooptasi adalah pemilihan anggota baru dalam sebuah perusahaan oleh anggota yang telah ada. Hmm, benarkah semacam itu? Ayo, teman-teman yang lain, pendapatnya silahkan. Kooptasi ini munculnya di dalam pembahasan untuk mengatasi globalisasi. Salah satu sikap yang bisa ditunjukkan adalah melakukan tindakan kooptasi untuk menyikapinya. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan kooptasi? Oh, ini malah sudah dijawab, elemen aksi tidak langsung. Ada teknologi, benar. Ada ekonomi, oke. Politik, sip. Variable sosial, oke. Dan demografi, serta dimensi internasional, oke. Sip. Nah. Kooptasi yaitu dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam pengambilan keputusan. Hmm, terima kasih Mbak Ika. Kooptasi benar adalah memberikan kedudukan atau jabatan kepada orang-orang yang penting yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan tujuan adalah untuk bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka supaya menjadi pihak yang menguatkan kepentingan perusahaan tersebut. Hmm, salah satu seperti yang disampaikan oleh Mbak Suhartini, ini adalah salah satingan dengan cara adalah menempatkan pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berkuasa sebagai pemegang jabatan di dalam perusahaan kita. Sip. Kooptasi sudah dijawab. Sekarang pertanyaannya, nah, siapakah Bapak? Siapakah Bapak komputer dalam bidang manajemen? Gampang kan? Sip. Ayo, dua pertanyaan teman-teman, sudah menunggu? Siapa Bapak komputer dalam bidang manajemen? Pertanyaan yang kedua, sebutkan tiga tingkatan manajer. Dulu-duluan, cepat-cepatan, sigap-sigapan, manajemen puncak, menengah, dan bawah. Sip, Mbak Ika, langsung hajar ya. Sip, Mbak Ika, naik Bapak komputer, sopun Mbak Ika. Kalau Bapak komputer, siapa ya? Sekedapu. Sedang baca dengan gaya Superman gitu. Dicariin. Frederick Wilson Taylor, benarkah? Ayo, bolak-balik lagi. Ada kok istilahnya Bapak komputer? Bapak komputer. Bapak komputer. Sip, Mbak Ika.